Tak setiap saat pula ada yang membeli, tergantung kapan aku melakukan pembakaran. Pembakaran batu bata akan dilakukan setelah batu bata yang tercetak sudah terkumpul. Walau tak bisa melihat, tapi aku tetap semangat bekerja. Sudah 10 tahun aku bekerja membuat batu bata. Awalnya aku hanya sekedar coba-coba, meniru apa yang dikerjakan teman-temanku. Meniru tanpa melihat tentunya. Kan teman waktu dulu itu teman mah udah bikin semua. Teman-teman saya itu udah bikin batu semua. Saya ikut main sana. Setelah ditinggal gitu ya, citakan itu ditinggalkan sering sama dia. Itu saya belajar punya siapa aja gitu ya. Saya pegang gitu belajar. Nanti hasilnya kita diomelin gitu sama teman-teman. Dulu teman-temanku suka memprotes hasil kerjaku yang berantakan. Tapi lambat laun, batu bata yang aku cetak semakin sempurna. Membuatku percaya diri untuk mulai menjualnya. Dan sejak itulah, batu bata menjadi sumber rejekiku. Namun, jangan kira aku mendapatkan hasil penjualan batu bata secara utuh. Aku harus membayar uang sewa tempat yang aku pakai untuk bekerja ini. Sebesar 20% dari hasil penjualan. Tak hanya itu, aku juga harus membayar orang yang membantuku membakar bata ini. Karena tak mungkin aku membakarnya sendiri. Aku yang tak bisa melihat tentu saja sulit untuk bekerja dengan api. Kalau sudah ada pendapatan 3 bulan atau 2 bulan saya kerjakan sendiri, dapat Rp10.000 itu sudah kering, dibakar. Nah, hasil itu kan kita bayar tanahnya, tempatnya, bayar hubungnya. Ini paling punya sisa gitu, kalau bakar Rp10.000 itu punya sisa Rp3.000. Tak setiap saat pula ada yang membeli. Tergantung kapan aku melakukan pembakaran. Pembakaran batu bata akan dilakukan setelah batu bata yang tercetak sudah terkumpul. Biasanya dilakukan tiap 2 hingga 3 bulan sekali. Tak bisa sewaktu-waktu membakar memang, karena dibutuhkan biaya besar untuk membakar bata. Jangan bayangkan, aku mendapat banyak uang dari ribuan bata yang aku hasilkan. Satu bata saja aku jual seharga Rp180 hingga Rp200. Dari harga tersebut, alhasil aku hanya mengantongi uang antara Rp300 hingga Rp400.000 saja. Perlu diingat, uang tersebut merupakan hasil keringatku selama 3 bulan. Jadi, aku harus menunggu 3 bulan berikutnya untuk bisa mengantongi lembaran rupiah lagi. Tapi kini, usahaku terancam tutup. Ada kabar tanah ini akan dibeli seorang pengusaha. Ah, entahlah. Aku belum tahu akan bekerja apa nanti. Ya, paling-paling aku akan mengandalkan keahlian ku memijat. Ya, memijat. Keahlian ini aku dapatkan di tahun 1983. Ada sebuah yayasan yang memberikan pelatihan memijat kepada aku. Lumayanlah, dari hasil memijat, aku bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Saat memijat, aku tak pasang tarif. Terserah pelanggan memberiku berapa saja. Yang penting, ikhlas dan tulus. Terima kasih.